Hai shibaku Tensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan cara membackup file entah itu file foto video ataupun file game aplikasi yang telah kita download di storage cloud yang mencapai sekitar satu terapet itu nama aplikasinya adalah kita coba install file disini sangat bermanfaat sekali ya karena kita bisa melihat file file kita file foto ataupun apa yang ada di android dan apabila file kita yang ada di android ini 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 bisa kita unduh lagi seperti bank file lah yang berada di atas awan ketika semangat kita rusak file 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 yang tersimpan itu masih bisa aman masih bisa kita unduh lagi kita mulai kita coba masukkan password kita coba 12345678 kita coba kita coba pengaturan pengaturan kita lihat pengaturannya setting cloud backup disini nih cloud backup itu adalah storage ataupun data data yang bisa kita simpan karena saya sudah memiliki akun kita tinggalkan kita tinggalkan kita tinggalkan kita tinggalkan ini lihatlah ya pengaturannya storage nya lihat ini luar biasa kita 1TB ini menggunakan podpad dan disini kita bisa melihat foto titik-titik bisa melihat video itu SMS kontrol aplikasi atau penyelenggaraan kita coba 1 dan ya ini kita centang ini bisa di ekspor dalam arti dikeluarkan kembali dan untuk backup nya di setting tadi load backup smart backup set backup kita coba yang fotonya tadi ya nah satu file penyimpanan kemudian disini ada create fake volt itu volt palsu kemudian stealth mode stealth mode ini dengan kode ya saat di nomor telepon itu pakai bugger-bugger dan nomor password kita coba ya bugger-bugger 12345678 kita panggil ini masukkan bagus sekali jadi aplikasi ini tidak akan terlihat di folder ini di menu pengetahuan info tidak ada satu punya kita cara mengunculkan atau masuk dengan untuk bugger-bugger 1 3 4 5 6 7 8 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 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 10 10 9 10 10 11 10 10 11 11 12 untuk ke selfie-selfie mau karena memori internal api kalian penuh mending kalian pakai ini di backup kemudian file yang sudah lama kita hapus jika ingin melihat ya kita pakai ini lagi kita buka di tempat ini di cloud dan mungkin hanya itu saja semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh